Oke teman-teman kita lagi nyoba mobil Xenia Belakang punya ceglok 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 gitu ya Oke kita coba dulu mau memasuki jalan Underla jalan berlubang bro Oke ini belok kiri jalan jelek Kita dengarkan suaranya Belakang punya ceglok ceglok Terdengar atau tidak teman-teman Nah ini ketika kamu lewati jalan berlubang-lubang Seperti ini teman-teman bunyi ceglok ceglok Kayak bentuk kayak besi sama besi bentuk gitu ya Bagian belakang Xenia Avanza ini Ya penyakit Avanza seperti ini ya di karet-karetnya ya Karet stabil karet cok seperti itu teman-teman Ya untuk kaki-kaki belakangnya ya itu Sudah menjadi hal yang biasa untuk Avanza Xenia Kalau sudah berusia lumayan agak tua itu sudah mulai punya jodok-jodok gitu ya Itu penyakitnya ada di karet stabil dan karet cok biasanya Dan di belakang mobil ini bagian belakangnya cukup banyak ya stabil karet-karetnya ya Ada stabil malang yang melintang dari kardan ke bodi Ada yang dari kardan ke bodi juga Ada dua biji seperti barbel gitu ya bro Tapi apa namanya yang sering banget bermasal sih yang bagian yang malang ya Dari kardan ke bodi yang malang itu stabilnya di belakang gitu ya Oke kita kembali ke bengkel nanti kita cek lagi bro Oke teman-teman kita lanjut cek ya Nah kalau belakang ini karet-karetnya cukup banyak teman-teman Ada karet cok itu ya karet cok atas bawah kanan-kiri Ada karet stabil ini Ada arem itu sayap itu ya kanan-kiri Terus ada stabil itu juga kanan-kiri Nah cukup banyak untuk karet-karet bagian belakang Tapi yang sering bermasalah Ini teman-teman karet ini sih Jegluk-jegluk kalau ini sudah Karetnya sudah aus Dia akan seperti bentuk besi sama besi gitu Jodok-jodok-jodok gitu ya Nah ini Ini oglek teman-teman Nih Koyang nih mas Itu stabil gitu Nah itu Ini karetnya sudah aus Sudah habis gitu ya bro Tuh Kalau ini masih bagus sih Ini jarang sekali kalau ini Jebol jarang ya Ini bui barang-barang Jadi bui barang Jadi bui barang disini Bukar barang Bisa lebih Teman-teman kita coba buka Itu karet stabil yang malangnya ini ya Ini Kita buka Nah ini Karetnya sudah habis nih Ini ya Ada model belah-belahan ini Ini sudah longgar nih teman-teman Nih Glek-glek Longgar banget Ini mas Nah ini Dan ini kita ganti aja Pake karet seperti ini Lebih awet teman-teman Ini adalah karet shock Mobil Innova ya Oke kita pasang ini Pake karet shock Innova bro Karet shock belakang Innova ya Tidak atas anggap 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 wala coba tolong coba tolong Oke kita akalin dulu agak kelepak ke jeberan ya saya akalin dulu ini nanti akan lebih awet ya bro kalau pakai karet ini ya karena enggak ada busing tengah piper gitu ya kalau pakai yang aslinya itu ada di tengah-tengahnya ada pipernya nah jadi itu kalau pokoknya saya akan bunyi besok-besok ini kita cukup seperti ini kita agak sedikit-sedikit ke satunya bro selamat menikmati selamat menikmati Oke bro jadi karet Sokinova ya kita sesuaikan sedikit kita agak kita kecelin kenapa pakai karet Sokinova biar hatinya lebih awet dan joss gitu terima kasih oke kita masukin satu ya seperti ini satunya masukin ya ini mantep sekali bro pasang ring lebarnya lalu dimur sampai kenceng mentok konti 19 bro 19-19 ring pas 19 apa yang penting 19 19 juga bisa lebih enak lagi kalau pakai impact ini di sini di sini di sini di sini di sini meneng-meneng-meneng mesin kalau ngurung segera ini tuh yang berani sentara kaya loh Pantara wajar oke bro oke oke ini sudah kita ganti dan hasilnya seperti ini mantep kenceng banget temen-temen oh ini wah jamin joss tahan lama bro ini ya penyebab mobil amarsha bunyi jedok-jedok bagian belakangnya stabil ini bro kebanyakan sih ya bisa jadi dari karet sok juga nih ada karet-karet di sini ada karet-karet ya ini itu stabil juga ini ada stabil itu ini juga stabil dan itu kalau sudah jebol ya bisa menyebabkan bunyi jodok-jodok tapi untuk yang paling sering terjadi ini aja set Oke semoga bermanfaat buat temen-temenku semuanya Avanza Xenia terios seras bodohai bro sejolnya lah Oke ini mau kita coba lagi tapi ini pasti dijamin joss hasilnya bro anteng kita tes sambil ngadem temen-temen ini kemeringet ASEAN sepertinya enak ini bro penumpang AC sama yang ini punya mobil Oke kita lanjut nanti ketika melewati jalan jelek teman-teman kita skip dulu ini masih di jalan halus Oke teman-teman kita lanjut lagi ini kita mau melewati jalan melewati jalan under lah Oke kita dengarkan oke teman-teman sudah anteng ya sudah anteng banget enggak ada pun jodok-jodok lagi tapi buat teman-teman yang ingin mendengarkan permasalahannya waktu awalnya gimana gunakanlah handset ya karena kalau nggak pakai handset handset mungkin nggak jelas suaranya karena begitu apa ya begitu banyak suara-suara yang lain getaran bodi seperti dir-dr-dr-dr gitu ya kalau menggunakan handset mungkin untuk suara yang juduk-juduknya itu lebih terdengar ini sudah anteng bro enggak enak mungkin ada suara gitu sebenarnya getaran bodi yang tidak terlalu apa ya tidak tidak terlalu berisik kalau kita dengarkan secara langsung tapi kalau di handphone tuh sangat mengganggu biasanya ya mengganggu suara sebenarnya yang kita analisa yang jodok-jodok itu jadi buat teman-teman yang ingin nah mengetahui permasalahannya mendengarkan lebih jelas tuh pakai handset suaranya itu duduk-duk-duk-duk gitu bro seperti bentok-bentok gitu ya Nah seperti ban bentok gitu sebenarnya bukannya bukan banyak yang bentuk namun stabilnya lah yang 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 gedok gitu ya karena karirnya habis stabilnya itu gojelang dok 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 gitu Oke ini sudah jadi sudah anteng sudah selesai dan sekian videonya buat teman-teman semua semoga bermanfaat mohon dukungan like share dan subscribe Oke sekian dan terima kasih selamat menikmati